Pemisah pagelaran Pilkada Serentak tahun 2015 dibayang-bayangi oleh munculnya calon tunggal. Hingga kini tercatat ada 13 daerah yang hanya memiliki satu calon atau calon tunggal. Dan di daerah lain malah ada yang tidak ada sama sekali calon kepala daerahnya. Apakah kira-kira efek domino dari munculnya calon tunggal di Pilkada Serentak? Untuk membahas soal ini di studio telah hadir Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggera ini. Dan juga mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Johermansyah Johan. Juga nanti dari gedung KPU ada bergabung anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ida Budiarti. Saya akan sapa dulu narasumber yang ada di studio. Selamat sore Mbak Titi dan juga Pak Ju. Selamat sore Mbak Ida. Selamat petang Mbak Titi, Pak Ju. Selamat sore Mbak Ida. Mbak Ida, saya mungkin ke Mbak Ida terlebih dahulu untuk menanyakan hingga saat ini berapa persisnya posisi daerah yang masih hanya ada satu calon kepala daerahnya? Ya, kemarin kami sudah merilis data ya per pukul 19.30. Data yang kami sampaikan kepada publik itu tercatat ada 15 daerah. Dan kemudian hari ini ada koreksi lagi yang semula kami umumkan 15. terkoreksi menjadi 13 daerah. 12 kabupaten-kota itu hanya ada satu pasangan calon. Kemudian satu daerah di Bola Angmongondo Timur itu tidak ada pasangan calon yang mendaftar. Oke, ini artinya sudah ada satu daerah yang kemudian KPU kabupaten-kota akan melakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus mendatang. Oke, Mbak Ida perubahan angka ini dari kemarin 15 dan hari ini 14, apakah memang ada satu daerah yang kemudian muncul calon tambahan atau memang kesalahan data saja? Ya, kesalahan di dalam meng-input data. Jadi laporan yang kami terima dari KPU provinsi dan kabupaten-kota, kemudian kami konfirmasi lagi untuk memastikan datanya dan hari ini terkoreksi sebagaimana tadi disampaikan semula 15, pada hari ini terkoreksi menjadi 13. Oke, baik. Mbak Ida, apa yang akan terjadi bila hingga batas perpanjangan waktu 3 Agustus tidak ada situasi yang berubah, artinya 12 kabupaten-kota yang satu calon tadi dan satu daerah yang memang tidak ada calon sama sekali masih tetap posisinya sama seperti itu? Apakah akan sesuai dengan PKPU diundur langsung ke 2017? Ya, undang-undang sudah menentukan ya bahwa untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekurang-kurangnya harus ada dua pasangan calon. Apabila hanya ada satu pasangan calon saja, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak dapat dilaksanakan setelah tentunya melampaui tahapan penundaan untuk diberikan kesempatan melakukan pendaftaran. Namun demikian apabila sudah diperpanjang masa pendaftarannya dan tidak tercapai sekurang-kurangnya dua pasangan calon, maka menurut kebijakan kami akan ditunda pada periode berikutnya. Oke, baik Mbak Ida, saya akan ke narasumber yang ada di studio dulu, saya mungkin ke Mbak Titi terlebih dahulu untuk menganalisa. Ini kalau dari pengamatan Perludem, apa sih yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kemudian kita menyaksikan fenomena ada 12 daerah, bahkan ada satu daerah yang tidak ada sama sekali, 12 hanya satu calon tunggal, tidak ada yang berani maju? Kalau dari hasil amatan kami ada dua kategori ya, pertama memang koalisi ataupun bangunan komunikasi antar partai politik, itu sangat baik, sehingga mereka bersama-sama mengusung calon yang juga baik menurut partai politik. Terlalu akrab begitu ya? Ya, dalam artian memang mereka mengusung orang yang dipandang adalah memiliki representasi yang memenuhi keinginan partai-partai politik tersebut. Contohnya di Asahan, dari hasil hitung-hitungan kami dengan prosentase kursi, maka yang mengusung satu calon ini sampai 80%. Dia hanya menyisakan 20% kursi untuk calon lain. Sementara 20% ini kan terdiri dari dua partai saja, belum tentu kalau mereka berkoalisi mereka akan cocok. Sehingga itulah yang kemudian melahirkan calon tunggal, misalnya contoh di Asahan. Di Serang juga begitu, total koalisinya bahkan sampai 70%. Di Purbalingga sampai 60%, koalisi dari partai-partai politik ini. Berarti memang mengarah kepada satu pasangan calon. Tapi juga ada yang daerah yang ketika dihitung, sebenarnya persentase dukungan terhadap si pasangan calon itu tidak melampaui 50%. Sehingga kalau dipetakan pun masih ada ruang untuk calon lain. Misalnya di mana, Pak? Misalnya di Surabaya, misalnya di Blitar, misalnya di Pacitan, di Kota Samarinda. Selain yang tiga daerah yang menurut kami kritis, Asahan, Serang, dan Purbalingga. Nah, yang kedua ini faktornya adalah ketika misalnya pilkada atau pemilihan dihitung bukan sebagai perebutan kekuasaan. Kalau orang ingin merebut kekuasaan, maka dia merepresentasi ideologi. Jadi apapun misalnya contoh, kalau partai lawan mencalonkan A, karena ini adalah image ataupun representasi ideologi, maka akan menyediakan calon B untuk berkompetisi. Kalau ini tidak, pendekatannya hukum dagang, untung rugi. Kalau kita melawan pun fakta di lapangan, elektabilitas tinggi. Ruang untuk menang, dia dicintai oleh rakyat. Kalau pun kita bertarung sekarang, kita pasti akan kalah. Rasional, realistis, bukan ditempatkan sebagai perebutan kekuasaan, representasi ideologi, apalagi representasi kepentingan politik anggota. Nah inilah yang kemudian mereka melakukan seperti yang kami sebut sebagai menjegal atau kalau bahasa yang banyak beredar sekarang, begal-begal politik gitu ya. Daripada kita bertarung tapi kita kalah, ya kita hambat saja dengan calon tunggal. Berharap nanti kalau mundur, situasinya pengaruh berkurang, lalu aktabilitas turun, maka bisa menyiapkan kondisioning menuju kompetisi yang mereka harapkan lebih adil. Secara sengaja memang menjegal calon tertentu. Jadi ada yang situasi memang diciptakan secara alamiah, karena koalisi yang kuat, bangunan koalisi yang kuat, tapi ada yang memang by design, rekayasa untuk menunda pelaksanaan pilkada. Oke, saya bergeser ke Pak Jo. Pak Jo ini disini adalah ketua tim dari perumus RUU Pilkada ya Pak ya waktu itu. RUU Pilkada pada waktu itu. Tidak terpikir Pak waktu itu bahwa ada celah ini yang kemudian bisa dibuat mainan politik, sehingga orang dengan gampangnya, oh tidak majukan calon sama sekali, justru bisa mematikan petahana. Itu dia, ini kan begini. Waktu RUU diajukan, 3 tahun yang lalu, isu Pilkada Serentak kan belum kita munculkan. Nah kemudian belakangan ketika membahas bersama DPR, teman-teman di civil society kan mengangkat pentingnya Pilkada Serentak untuk efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada kita. Lalu panitia kerja, panja DPR, bersama pemerintah mengadopsi pikiran itu, Pilkada Serentak ini. Nah sehingga nanti Indonesia ini hanya punya satu kali saja Pilkada Serentak nasional namanya. Tapi perlu bridging kan sekarang ini dengan tahapan-tahapan tahun 2015, 2017, dan seterusnya. Nah disitu exercise kita tidak dalam lah ya, dan mungkin tidak juga... Diakui tidak dalam nih ya berarti Pak. Tidak dalam, exercise. Jadi hitungannya adalah kalau ada calon yang akan berkompetisi, ada jangka waktu yang dibuka, maka kalau pasangannya kurang dari dua, kita hanya berhenti sampai ke perpanjang. Dilakukan perpanjangan untuk pendaftaran artinya. Dengan begitu nanti akan ada yang maju. Oke, saya juga ingin bertanya soal angka perpanjangan. Dengan pada waktu itu pemikiran angka perpanjangan berapa hari itu memang dipikirkan akan muncul calon lain dalam jangka waktu sependek itu Pak. Ya penundaan ya, penundaan itu kan ya dihitung 10 hari paling lama. Kemudian buka lagi pendaftaran setelah ditunda 10 hari. Nah kemudian partai tentu akan berusaha. Ya karena kalau nggak apa sih partai fungsi rekrutmen politik itu kan fungsinya partai untuk bisa menampilkan pemimpin di daerah. Nah jadi ini hitungan kita ya ada yang akan maju. Ya kan? Tapi sesudah itu kita buka lagi perpanjangan tiga hari pendaftaran lagi. Oke. Nah persoalan sekarang kan ini sudah sampai ke level di mana KPU akan sudah menunda. Sudah menunda ya. Kemudian mendaftar dibuka 1 sampai dengan 3 Agustus. 3 Agustus. Nah kita coba lihat ini sampai dengan 3 Agustus. Kalau realistisnya kita berdasarkan data dari Matiti tadi 80-70 akan ada yang daftar atau tidak? Ya itu pertanyaannya. Akan ada yang daftar nggak. Nah cuman juga ada kekhawatiran ya sekarang ini kan muncul isu calon boneka. Ya kan? Nanti daftar dulu rekayasa. Nah itu juga ada kekhawatiran. Nah kalau begitu kan artinya kualitas demokrasi kita dalam mengembangkan demokrasi lokal ini kan tidak baik ya. Tidak sehat lah. Nah oleh karena itu harus ada pikiran-pikiran karena ada juga semangatnya yang kurang sehat lah, kurang bagus lah. Contohnya tadi Mbak Titi udah angkat kan, itu ada kecenderungan. Kalau kena PKPU membuka peluang, PKPU nomor 12 tahun 2015 itu Bu Ida ya. Kalau misalnya tidak ada yang daftar juga setelah diperpanjang, ditunda, maka diselenggarakan pilkadanya pada pilkada serentak berikutnya. Oke Pak Jo melempar ke PKPU berarti ini ya mungkin celahnya. Nah itu ada trik-trik yang nakal, tanda betik ya, dari politisi. Ini orang kandidat yang kuat ini, petahana yang kuat ini nanti kan lama-lama bisa dilupakan oleh publik. Maka nantilah kita akan pertanding di berikutnya. Nah harus ada cara untuk mengatasi. Nah mungkin ini yang mungkin harus kita diskusikan. Oke baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya termasuk menanyakan kepada KPU mengenai aturan PKPU yang menyebutkan akan ditunda hingga 2017 nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan kembali usaha jeda komersial.